hai 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 kebetulan ada yang terkelu mesin last baru beli kurang lebih sebulan kata pemiliknya Hai senang kemakaiannya dimuji katanya enak denger pemiliknya ngomong jujur kalau kita tanya Hai dalanya sekarangnya kalau dicocok ikhlistrik Hai nak listrik itu besawatnya kecetnya turun di blip hai 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 ya kita bongkar dulu Hai kita skip dulu kita bongkar mesin belum bongkaran uang masih tangan pertama mudah-mudahan berjaya enak tidak susah hai 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 kita bongkar mesin adalah Hai yuk lanjut ini dia tampak mesinnya hai 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 kita cek fisik terlebih dahulu hihang hai 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 sudah oke kita cek satu persatu diangker biasanya kalau listrik turun itu antara plus sama minus itu terhubung ini tandanya terhubung itu arah itu ilko besok benar ternyata ilko plus dan min terhubung biotanya ini diodanya kita cabut dulu apakah diodanya yang bikin short apakah komponen lain ini plus ini min ternyata tidak terhubung berarti bukan diodanya ini kita skip dulu kita cari penyakitnya agak susah kalau tidak di skip belum ada kita belum punya stain stain kita lanjut lagi sambil nunggu barang datang ini kita mesin nas kebanyakan mesin online mesin di sopi jadi harga real tahu konsumen juga tahu jadi bersih kita memang menerima upah jasa tidak ada untung sana sini barang baru memang barang baru dipasang bukan barang baru yang dibeli ngomong tapi yang dipasang barang cabutan ini sudah kita rakit dulu sementara sambil nunggu sekarang kita tes posisi IGPT nya dicabut yang bikin listrik turun apakah masih turun atau tidak kalau tidak kita bisa ngecek tegangan sebelum pemasangan IGPT baru mesin less rentan kalau tidak dicek kita dicek-cek dulu seluruhnya baru dipakai ngelas sudah rusak lagi kita ada kalak cek itu kita kalau bisa berdandan sekali way jangan mulai lagi mulai lagi dengan penyakit yang berbeda ini kabelnya terus kita kontak listrik turun turun ini apakah antara listrik rumah kita yang tidak kuat 900W apakah dari mesin lessnya kita mati keluar dulu ini puncang kita ini bini kita sudah mati kalau kalau masih mati kulkas kita cabut turun turun mah masih turun oke lanjut ternyata listrik rumah aku yang tidak sanggup menarik mesin less ini listrik rumah 900W hidup 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 higipisi nya disabut dia hidup listrik listrik tidak dikelek lampu nyala tinggal kita tes tegangan kita siapkan dulu HPnya yuk lanjut Hai setelah kita cabut komponen yang kira-kira bikin short 2-2 buah ilko tempatnya disini ternyata masih sama masih riset juga masih terhubung plus 9-min IC regulator kita cabut juga masih terhubung IC regulator letaknya disini di sini kita tes kita tes langsung biar sama-sama tahu ini kalau bunyi tandanya terhubung Hai nifres hai 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 masih terhubung juga berarti ada komu komponen lain yang bikin short bukan yang kita sebut-sebut ini kita sehubung kedua-dua erponnya bukan penyakitnya kemungkinan nama komponennya egbt-gbt-gbt-gbt ya setelah itulah namanya sebutnya susah-susah mudah hai 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 ini sama komponennya Hai aku buku ya aku kabut barunya kekok-kekok bersuka sesuatu main selamat menikmati kita tes lagi apakah masih terhubung ternyata benar itu saat saya ini dengan saya LGBT satu buah komponen LGBT dengan kode 50 susah fokusnya aku sebut seperti ini mengkode 5050 V65 shot satu buah ini menjadi biangkir kita pasang kembali yang bikin-bikin yang tidak bikin shot kita pasang lagi ini penampakannya ilgo plus minus ini letak komponen GBT ini letak IC yang dicabut tapi sebelum penggantian komponen alangkah baiknya ini kita cek sikok-sikok dioda ilgo resistor yang bikin dia jebol apakah langsung jebol dari GBT-nya apakah ada komponen lain yang bikin jebol kita skip dulu kita cari lagi dulu penyakitnya terus GBT ini yang jebol yang plus minus yang listrik unblock di hoji dia ini jebol kita saran keketuannya kita ganti kita upgrade yang lebih besar yang lebih tahan lagi tahan lama insya Allah bisa sekali berdandan ini tidak berdandan lagi kita tidak boleh mendahulia Allah kita usaha dulu yang penting lanjut lagi kaget kita kompromi ketua anda dulu baru kita lanjut lagi ini tampilan mesinnya IC-nya sudah dipasang komponen yang bikin GBT jebol itu Alhamdulillah bagus segala ini PWM-nya ini kapasitor bermilar ini dioda ini trafo output untuk ngulas itu lanjut lagi sebelum pemasangan ilko sekarang kebaiknya kita cek dulu nilainya otomolor kurang otomolor kita cek penguatkan ilko ini dihubungkan dulu sebentar lalu ke plus plus men ke men ada tinggal yang dihubungkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton